Aksi dua bocah yang membobol kotak amal di Masjid Nurul Huda, Jalan Sidingi No.35, Komplek Ismat Tabi Indah, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Minggu 6 Juni terekam CCTV. Kedua tersangka tersebut menggunakan alat bantu sendok untuk membobol kotak amal. Pihak masjid juga menyebut kotak infak yang diambil isinya adalah yang berada di luar masjid dan juga di dalam masjid. Dilansir dari tribunpadang.com, pengurus masjid seksi dakwah dan pendidikan Arneus Angkatip Bandaro mengatakan, kalau pihaknya telah mengetahui siapa pelakunya melalui rekaman CCTV di masjid tersebut. Ternyata pelaku kasus penjurian itu dilakukan oleh dua bocah SD dengan menggunakan alat bantu sendok untuk membantu membobol kotak amal incaranya. Mengetahui hal tersebut pihaknya memanggil kedua orang tua pelaku pada Rabu 9 Juni. Arneus menyebutkan anak tersebut juga mengakui kalau ia melakukan penjurian kotak infak di masjid lainnya. Tersangka juga mengaku telah melakukan aksinya di sepuluh tempat yang salah satunya adalah masjid tersebut. Tidak hanya kotak amal, pelaku juga membawa kabur sepeda anak yang sedang mengaji. Anak pelaku pemobolan kotak amal tersebut kini dikabarkan telah diserahkan ke orang tuanya. Jika terjadi hal yang sama, pihak masjid tidak akan menolerir aksi yang telah dilakukan. Jangan lupa subscribe ya!